Dan itu di persidangan Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan Oke, baik Ini PG kan sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak ya Iya, begitu orang ditangkapkan Oke, ini saya suka nih Dari perspektif lainnya Bukti apa yang dimiliki para penyidik Pak? Tentunya penyidik berani menentukan orang itu sebagai tersangka Minimal alat bukti 2 ya 2 alat bukti Oke Nah sekarang alat bukti apa? Kita nggak tahu Kalau dengan yang istilahnya Scientific Crime Investigation Scientific Crime Investigation Kalau yang kita monitor Waktu penyidik Polda Jawa Barat Mengadakan konferensi pers Itu udah bagus sekali Tapi itu Scientific Crime Investigation Alat bukti untuk menentukan bahwa dia adalah PG Apa itu raportnya PG Sidik jarinya Potonya Terus apa namanya Kakak Kakak ya Nah ditambah lagi saksi orang tuanya Bahwa betul itu PG Ya Udah seribu persen benar Jadi itu bukti yang dimiliki Ya itu sudah scientific Tapi Untuk membuktikan dia adalah PG Setiawan Ya Yang belum dipaparkan ke publik adalah Apa scientific Bukti scientific crime investigation Yang menunjukkan bahwa PG itu adalah pelaku Ya Sehingga wajar dijadikan tersangka Ya Mudah-mudahan sudah ada Tapi belum disebar luas Belum Belum Kita berharap Ada sidik jari Ada hasil laboratorium Ada DNA Ada CCTV Atau ada rekaman di dalam apa namanya HP Ya Yang menunjukkan bahwa PG pada waktu kejadian berada di lokasi Kan bisa dilihat di Iya Betul Nah Dan juga Kecocokan antara luka Fisum edriperton dokter Katanya luka di dada ya Kecocok dengan bajunya Baju dari para korban itu berlubang apa enggak Kemudian kecocokan antara nomor sepeda motor Kan STNK nya ada kan Dengan sepeda motornya PG yang katanya warna apa itu Pink apa-apa itu Nah Jadi itu yang harus dicocokkan Kalau itu cocok Itu Itulah yang dinamakan Bukti Sesuai Penjelasannya masuk akal Karena buktisasi itu berubah-ubah Kita tunggu aja Yang katanya ada CCTV itu Kak Nah termasuk CCTV CCTV adalah Bukti Crime Scientific Investigation Nah itu belum dibuka Belum dibuka Belum dipaparkan Enggak tahu disita apa enggak pada waktu itu Ya karena Mungkin karena kejadiannya juga sudah cukup lama berlangsung ya Pak Iya cukup lama Kita tidak bisa mencari apakah dulu itu ada disebarluaskan Misalnya bukti DNA yang tadi Pak sebut Bukti sih dikjari Ya kalau itu tidak ada semua Hanya ngandalkan saksi Saksi AF dan saksi mel-mel Ya betul Kan sudah terbanta oleh saksi yang lain Ini gagal perkara ini Tapi kalau ada Scientific Trans Investigation Bukti dari situ Bagus Tapi kenapa kita dibuka Kalau memang ada Ya enggak Enggak tahu lah Mudah-mudahan ada Makanya Yang perlu adalah pengacara Advokatnya PG mengadakan perah-peradilan Supaya itu dibuka ke publik Tapi hakimnya harus hakim yang adil Yang jernih Yang bersih Halo semua Bagaimana kabar kalian Saya Fonsega Menyambut kalian lagi Oke teman-teman Di episode kali ini Kita akan reaction Kali ini Di lokasi yang berbeda Kebetulan Saya lagi mengajak Anak-anak Di tim saya Untuk berlibur ke pantai Karena mereka lagi Untuk Di rumah Setelah Menjalankan Beberapa Kegiatan Akhirnya Mereka bilang Bisa tidak ajak Mereka jalan-jalan ke pantai Refreshing Bersama keluarga mereka Dan ya terjadi Sekarang mereka lagi Bakar ikan Dan saya tunggu Tinggal makan saja Karena ya Saya tipi orang ya Kalau tidak melakukan Sesuatu itu Rasanya pusing Jadi ya Daripada duduk termenung Lebih baik kita reaction Apa yang Bisa kita reaction Video yang bisa kita reaction Kita reaction Ya teman-teman semua Nah Kita langsung saja ya Reaction video Yang ada ya Ini adalah foto Peggy Tahun 2016 Oke Ini yang diambil penyidik Ketika penggirperkan di sana Di foto Yang ditunjukkan Sama pelaku Dan di BAP Di dalam BAP Menyebutkan bahwa Ya ini apa ini Peggy pak Ini pelakunya Ini sebagai contoh Bahwa penyidik Tidak Asal-asalan Untuk menetapkan Siapa yang akan Menjadi tersangka Bagi kami Dengan adanya Upaya dari Pengacara Peggy Untuk mengajukan Pra-peradilan Itu adalah Langkah-langkah Konstitusional Yang dilindungi oleh Undang-Undang Dan PORI Sangat menghormati itu Sebagai langkah Untuk menguji Apakah benar Yang dilakukan oleh Penyidik Dalam penetapan Tersangka Peggy tersebut Kalau tadi disampaikan Bahwa Tidak ada alat bukti Atau alat buktinya Tidak mencukupi Ataupun mungkin Tidak ada Relevansinya Dengan perkara Itu kan Boleh-boleh saja Boleh saja Dan itu sah-sah saja Karena apa? Karena ini bukan Ruang persidangan Sedangkan Penyidik Menyiapkan alat bukti Itu nanti Untuk Kepentingan penyidikan Yang nantinya Akan diuji oleh JPU Atau kejaksaan Dan lanjutnya Akan nanti Akan diuji Di dalam sidang pengadilan Tentunya Penyidik Tidak akan Segerapa itu Karena kasus ini Sebenarnya Bukan Kasus yang baru Muncul Demikian saja Tidak Tapi prosesnya Sudah sangat panjang Dan 8 tahun itu Bukan berarti Penyidik itu Diam-diam saja Duduk manis Dengan pembiaran Tidak Ini adalah Kasus Pemunis Ini adalah Kasus Pemunis Tar Garis bawah ini Di bawahnya Lutis Lutis Tadi sore Kebetulan Kami mau Rilis update Kasus Masalah Peggy ini Dan Kami sempat baca Bagaimana Hasil visum Masya Allah Kalian merinding Ini visum baru Atau visum lama Visum yang lama Hasil visum lama Yang sudah Dipaparkan dalam sidang Pengadilan juga Hal marhum Ananda Eki Dan Ananda Vina Itu adalah Korban Pembunuh Dis Mohon maaf Sedikit saya sampaikan Kepalanya Lehernya Rahangnya ini Atas bawah juga Dan ada luka Benda tajam Ada luka Benda tumpul Yang semuanya itu Memerupakan Pengadilan yang sangat Menurut kami Ya Maka Hati nurani kita Paling dalam Adalah Tentunya kita akan Memberikan Ruang Ruang dan porsi yang sama Silahkan Para pembela dari Tersangka Itu hanya Tapi di siang lainnya Marilah kita Hormati Trauma Psikologis dari Para keluarga korban Nanti masih Nggak bisa Menampilkan Bagi masih Trauma psikologis itu Dengan adanya Peristiwa tersebut Dan Kalau dibilang Bahwa alat Berkurang ini Sedikit saya Buka sedikit Sebenarnya saya Nggak pengen Membuka-buka Masalah kayak gini Karena lebih cenderung Ke pengadilan Sebenarnya Ini contohnya Ini adalah Foto Peggy Tahun 2016 Oke Ini yang diambil Penyide Ketika penggirperkan Di sana Di foto Dan ditunjukkan Sama pelaku Dan di BAP Di dalam BAP Menyebutkan bahwa Ya ini apa ini Peggy Ini pelakunya Ini sebagai contoh Bahwa penyide Tidak Asal-asalan Untuk menetapkan Siapa yang akan Menjadi tersangka Oke Dan prosesnya Sangat panjang Dari mulai Siapa sih Yang punya nama Peggy Di dalam Browsing Ataupun dalam Hasil penyelidikan Polri Ada 17 Atau 19 nama Satu persatu Dikupas Satu persatu Didalamin Satu persatu Dijadikan alat bukti Sampai akhirnya Ketemulah ini Di satu tempat Di Kabupaten Bandung Dimana Mohon maaf Mohon maaf Bu Bapaknya Peggy Itu memperkenalkan Peggy Di tempat Postnya dia Bukan sebagai Peggy Tapi sebagai Robby Yang dibilang adalah Kepunakan dia Di AP juga Sudah kita ambil Tanda kutip Tanda tanya Kalau emang itu Anaknya Kalau emang itu Tidak ada masalah Kenapa Harus pakai Nama yang lain Nah Saya paus ya Nah Teman-teman ya Kasus ini kan Kita lihat Yang menjadi Pertanyaan netizen Itu kok Dari tahun 2016 Sampai sekarang Dibutuhkan Lapan tahun Untuk menangkap Seorang Peggy Setiawan Yang merupakan Kesaryanya Sebagai buruh Itu di mata Netizen Di Logikanya Netizen itu Tidak masuk di akal Itu yang netizen Pertanyakan selama ini Kok Masa seorang Buruh saja Susahnya Minta ampun Ditemukan Masa dibutuhkan Lapan tahun Itu kan Yang netizen Pertanyakan selama ini Dan Kalau kita lihat Kasus Vina ini Kembali mencuat Karena Film yang dirilis itu Kalau film itu Tidak pernah diproduksi Pasti Kasus Vina ini Akan Redup juga Tidak ada Yang Mencoba Mengkorek Tapi Berkat Dari film itu Diproduksi Kemudian Viral Di media sosial Sehingga Menimbulkan Tanda tanya besar Di Publik Dan netizen Pun Mulai Mengulik Kasus ini Sehingga Ada Temuan Kejanggalan Kejanggalan Dan lain sebagainya Sekarang Berdiri bilang Itu anak saya Anak saya Tidak bersalah Boleh Tapi yang jelas Bahwa Penyidik akan Berhati-hati Dan penyidik Sangat Konsen Untuk masalah ini Apalagi Bapak Kapolri Sering menyampaikan Kepada kami Kepada seluruh jajaran Polisi Tidak Antikritik Polisi Sangat Transparan Dan Terbuka Untuk Informasi Apapun Sebagai bukti Bahwa Dalam Maka Kasus Pagi ini pun Polisi Membuka Hotline Masyarakat ya Untuk pada masyarakat Alhamdulillah Sudah ada 180 Ada masukan Ada saran Ada Banyak hal Yang bisa kita Dalemin Untuk bisa kita Ungkap Bagaimana Kasus ini Yang sebenarnya Supaya terang Benerang Bukan berdasarkan Opini Oke Bukan berdasarkan Persepsi Tapi Alat buktilah Nanti yang akan Melihat Dan itu Di persidangan Dan tentu saja Untuk konsumsi Penyidikan Oke Baik Ini Peggy kan Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Ya pak Ya Iya Begitu Orang ditangkap Oke Ini saya suka Dari Perspektif lainnya Berlanjut Berarti dia Sudah jadi Tersangka Bukti apa Yang dimiliki Para penyidik Tentunya Penyidik Berani menentukan Orang itu Sebagai tersangka Minimal Alat bukti Dua Dua Alat bukti Oke Nah sekarang Alat bukti apa Kita gak tahu Kalau dengan yang Istilahnya Nah itu ya Scientific crime investigation Scientific crime investigation Kalau yang kita monitor Waktu penyidik Polda Jawa Barat Mengadakan Konferensi Pers Itu udah bagus Sekali Tapi itu Scientific crime investigation Alat bukti Untuk menentukan Bahwa dia Adalah Peggy Apa itu Rapotnya Peggy Sidik jarinya Fotonya Terus Apa namanya Kakak Nah ditambah lagi Saksi orang tuanya Bahwa betul Itu Peggy Udah seribu persen Benar Jadi itu Bukti yang dimiliki Ya itu sudah Scientific Tapi Untuk Membuktikan Dia adalah Peggy Sejauhan Ya Yang belum Dipaparkan ke publik Adalah Apa Scientific Bukti Scientific crime investigation Yang menunjukkan Bahwa Peggy Itu adalah pelaku Ya Sehingga wajar Dijadikan tersangka Ya Mudah-mudahan Sudah ada Tapi belum Di Baru Belum Belum Kita berharap Ada sidik jari Ada hasil laboratorium Ada DNA Ada CCTV Atau ada Rekaman Di dalam Apa namanya HP Yang menunjukkan Bahwa Peggy Pada waktu kejadian Berada di lokasi Kan bisa dilihat Di Iya betul Di BTS nya ya Ya Nah Dan juga Kecocokan Antara luka Pisum Adreperton dokter Katanya luka Di dada Kecocok dengan Bajunya Baju Daripada korban Itu berlubang Apa enggak Kemudian Kecocokan Antara nomor Sepeda motor Kan STNK nya ada Dengan sepeda Motornya Peggy Yang katanya Warna apa itu Pink apa-apa itu Nah Jadi itu yang harus Dicocokkan Kalau itu cocok Itu Itulah yang Dilemankan Bukti Sesuai Penjelasannya Masuk akan Pisaksi Karena buktisasi Itu berubah-ubah Kita tunggu aja Yang katanya Ada CCTV Termasuk CCTV CCTV adalah Bukti Crime Scientific Investigation Nah itu Belum dibuka Belum dibuka Belum dipaparkan Enggak tahu Disita apa enggak Pada waktu itu Ya karena Mungkin karena Kejadiannya Sudah cukup lama Berlangsung ya Pak Kita tidak Bisa mencari Apakah dulu Itu ada Disebarluaskan Misalnya Bukti DNA Yang tadi Pak Sebut Bukti sidik jari Kalau itu Tidak ada semua Hanya ngandalkan Saksi Saksi AF Dan saksi Mel-mel Kan sudah terbanta Oleh saksi yang lain Ini Gagal Perkara ini Tapi kalau ada Scientific Trans investigation Bukti dari situ Bagus Tapi kenapa Tidak dibuka Kalau memang ada Ya enggak Enggak tahu lah Mudah-mudahan ada Makanya Yang perlu adalah Pengacara Advokatnya PG Mengadakan Perah-peradilan Supaya itu Dibuka ke publik Tapi hakimnya Harus hakim yang adil Yang girene Yang bersih Oke Teman-teman semua Apa yang disampaikan Oleh Pak Susno Yang Sudah punya Segudang pengalaman Di bagian Polisi yang Bentuk saya Pribadi Sepakat Kalau memang PG yang ditangkap ini Pelakunya Mana buktinya Seperti yang disampaikan Karena Ketransparan Dari Pihak penyidik Untuk membuktikan Kalau PG ini Pelaku Akan membuat Kepercayaan Publik Ke Polri itu Akan meningkat Lagi Nah Seperti yang kita tahu Bahwa Pada Akhir-akhir ini Kepercayaan publik Terhadap Pinerja Polri itu Mengalami Penurunan Ya Karena Alasannya Sepele Kasus-kasus Seperti ini Yang Netizen Atau publik Menilai itu Ditanganinya Itu Tidak terlalu Strike Atau tidak terlalu To the point Diputar Diputar Bahkan Bahkan Kita Lihat Di Kasus Fina Membutuhkan 8 tahun Untuk Menangkap Seorang PG yang Merupakan Kuli Bangunan Itu kan Jadi Tanda tanya Besar Di publik Apakah Ini benar-benar Si PG yang Merupakan Tersangka Atau Ini Adalah Korban Salah Tangkap Nah Tim penyidik Yang Harus Bisa Menjawab Itu Semua Pihak Kepolisian Harus Juga Bisa Menjawab Itu Semua Agar Tidak Menjadi Lagi Pertanyaan Yang Terus Menerus Ditanyakan Kita Percaya Bahwa Pinerja Kepolisian Saat Ini Sangat Luar biasa Sekali Menangani Banyak Kasus Fina Kasus Fina Adalah Salah Satu Kasus Saya Anggap Masih Bisa Dihandle Daripada Ada Kasus Kasus Sebesar Lainnya Nah Kita Berharap Dengan Kemampuan Kapasitas Yang Dimiliki Oleh Polri Kita Saya Percaya Mereka Bisa Mengatasi Kasus Ini Mereka Bisa Mengenai Semua Tuduhan Tuduhan Liar Terhadap Polri Dan Saya Juga Berharap Kita Semua Berharap Oknum Oknum Nakal Yang Mencoba Mencoreng Nama Baik Polri Harus Ditindak Tegas Supaya Keadilan Itu Benar-benar Dirasakan Oleh Masyarakat Kecil Seperti kita Ini Oke Teman-teman Itu saja Tetap Kawal Kasus Ini Supaya Titik terangnya Bisa Ditemukan Peace